ACT Malang bersama warga Ringin Sari meresmikan rumah baru untuk almarhum Sa'id. Rumah ini merupakan hasil donasi para dermawan yang digalang secara daring melalui kitabisa.com. Tempat tinggal ini dibangun sebagai usaha untuk mewujudkan keinginan terakhir Sa'id. Muhammad Sa'id merupakan warga desa Ringin Sari, kecamatan sumber manjing wetan Kabupaten Malang yang mengalami kanker di duburnya. Selama sakit, Sa'id menumpang di rumah tetangga yang satu dan tetangga lainnya. Ia meninggal dunia pada Oktober 2019 lalu karena penyakit kanker duburnya. Ya anak saya itu ya sakit itu lamanya dua tahun, dua bulan yang ngerawat saya sendiri. Ya tinggalnya itu gak tinggal sama saya, tinggal dulu tinggal sama istrinya di sana. Setelah itu sama istrinya itu disuruh pulang dicerai, terus akhirnya pulang ke rumahnya bapaknya. Terus habis itu ada di rumahnya bapaknya itu diusir sama adiknya itu, terus habis itu ikut saya, dulu ikut ke rumahnya mbak saya. Terus habis itu besok kontor ke Malang, terus langsung pulangnya itu pulang ke rumahnya Umi itu, disuruh pulang ke rumahnya Umi. Sedang itu rumahnya Umi itu kan kosong, disuruh tinggal di situ. Terus habis itu ya lama-lama itu sakitnya itu selalu tambah sakit parah-parah gitu. Akhirnya pulang dari rumah sakit kontrol itu, terakhir bilang gini sama Umi, Mi saya minta tolong Mi, anu mati urib aku melok sampeyan Mi. Pokoknya lehe sampeyan kak duwe, sehingga tini selamati aku, sampeyan wiskak usaha diselamati aku, terus gitu. Tuh. Menghadiahkan ya sebuah rumah dari almarhum Said kepada Ibu Sulia. Ibu Sulia ini ada? Ini? Ada Ibu Sulia. Rumah baru milik Said terdiri dari empat ruangan. Dinding dari tembok bata yang menjadi bahan utamanya. Nantinya Sulia, Ibu Kandung Said yang akan menempati rumah ini. Dengan ini saya nyatakan Ibu Halimah yang boleh membuka sebagai bagian dari keluarga besar ACT. Di hari peresmian rumah baru untuk Said itu, ACT juga mengukuhkan Halimah sebagai relawan ACT untuk wilayah Malang bagian selatan. Dia yang sebelum sebuah melakukan pendampingan hadap Said dan mengajukan pendampingan medis serta pembangunan rumah untuk Said dan ibunya. Alhamdulillah pada hari ini sudah diresmikan rumah hunian sederhana untuk Ibu Sulia. Ibu Sulia adalah seorang ibu dari Bapak almarhum, Bapak Said yang sudah mendapatkan pertolongan dari ACT Malang. Beliau adalah penderita sakit kanker dubur, sudah stadion 4. Awal sakit beliau punya seorang istri. Setelah semakin parah, semakin parah beliau diceraikan oleh istrinya. Nah, di sela-sela sakit beliau, di sela-sela penderitaan beliau, beliau menginginkan satu keinginan yaitu sangat ingin sekali kepingin rumah, ingin membuatkan rumah untuk ibunya. Ingin berdua saja dengan ibunya dalam sisa-sisa hidup beliau. Tapi Allah berkata lain, di saat kami mengusahakan rumah untuk beliau, Bapak Said pun meninggal. Dari Kebupaten Malang, Yudha Hadisana melaporkan untuk ACT TV.